Oke, kita lanjutkan ya materi yang selanjutnya. Minggu lalu saya mohon maaf, nggak bisa hadir. Sebenarnya dipindah, Jumatnya ternyata saya ada kegiatan harus keluar kota. Jadinya saya tunda ya untuk yang minggu lalu, dan juga minggu ini. Sekarang kita masuk ke materi baru. Anda sudah menempuh tiga materi ini, sekarang kita masuk ke pemadatan. Jadi fungsi pemadatan itu apa untuk tanah, dan juga nanti mengenai pemadatan yang dilakukan di lapangan dan di laboratorium itu apa saja. Dan gunanya itu apa saja, karena Anda ketahui nantinya. Oke, mengenai pemadatan tanah. Jadi tanah itu, biasanya sebelum kita bangun itu dia kurang memiliki kekuatannya. Jadi bisa jadi kurang kuat gesernya, kurang permeable, atau lolos airnya. Terus kemudian kondisi permukaan juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi maka dari itu ada usaha yang dinamakan dengan perbaikan tanah atau modifikasi. Nah salah satu cara memperbaiki atau memodifikasi itu adalah dengan cara pemadatan. Jadi pemadatan tanah itu akan meningkatkan kekuatan tanah. Karena semakin padat, dia akan semakin kuat. Bidang gesernya juga akan semakin besar. Jadi tanah itu digunakan sebagai material dasar konstruksi juga. Jadi selain tanah alami, tanah itu juga bisa dijadikan sebagai urukan. Jadi sebagai material dasar konstruksi. Contohnya adalah pada pembangunan dinamakan tanah. Jadi biasanya tanah itu digali, jari lereng itu digali, kemudian nanti dibangun, kemudian di belakangnya dinamakan tanah itu dijadikan timunan. Nah jalan raya gitu ya, jalan raya jadi kayak jalan tol. Nah jalan tol itu kan biasanya dia itu kan lebih tinggi ya daripada permukaan tanah asli ya. Contohnya kayak di jalan tol yang di Surabaya. Nah itu pasti kita memakai timunan, timunan jalan raya. Lapangan terban juga demikian. Jadi kita nggak langsung pakai tanah yang ada, tapi kita pakai timunan di sananya digelar biar rata ya. Biar rata, kemudian baru bisa kita gunakan lapangan terbannya. Begitu juga untuk dam, bendung, dan tanggul. Ada jenis bendungan yang dari tanah juga. Nah tanah-tanah yang jenis demikian itu biasanya mereka memerlukan pemadatan tanah. Gunanya adalah untuk mencapai kekuatan dari tanah yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita itu nanti cuma numpukin tanah itu doang gitu ya. Jadi tanpa kita padatkan. Nah itu akan mereduksi kekuatan kita yang kita rencanakan. Jadi dengan pemadatan, nanti kita bisa mendapatkan kekuatan tanah yang kita inginkan. Begitu intinya. Pada semua konstruksi, jika tanah diambil dari tempat lain atau digali, maka ketika tanah tersebut akan digunakan, harus dipadatkan. Nah dari kata pemadatan ini, 11-12 atau mirip dengan yang namanya konsolidasi. Nah ini memang mendeskripsikan hal yang sama ya, antara pemadatan dan konsolidasi, tapi artinya berbeda. Yaitu di dalam mekan-nekan tanah. Nanti ada yang disebut dengan pemadatan, ada yang disebut dengan konsolidasi. Nah apa sih perbedaan antara pemadatan dan konsolidasi? Jadi kalau pemadatan itu berarti dia menghilangkan udara di rongga-rongga tanah. Jadi dia itu mengecilkan angka pori dengan cara menghilangkan udara-udara yang ada di rongga-rongga tanah. Tapi kalau konsolidasi, dia juga sama mengecilkan angka pori, tapi dengan cara menghilangkan air. Karena konsolidasi itu biasanya terjadi pada tanah yang jenuh. Terjadi pada tanah yang jenuh air. Jadi kita biasanya pakai cara konsolidasi. Sebenarnya ini perbedaannya antara pemadatan dan konsolidasi. Nah prinsip pemadatan. Jadi pemadatan adalah mengurangi volume rongga, bukan mengurangi volume butiran. Volume butirannya tetap, VS-nya tetap, cuman VA-nya yang berubah. Nah pertamanya kalau tidak dipempaksi seperti ini, tidak dipadatkan seperti ini, dia setelah dipadatkan menjadi seperti ini. Jadi lebih rangkep. Nah ini contohnya ya. Uncompeted dan yang ini adalah compacted. Jadi setelah dipadatkan, dia semakin rakat. Jadi rongga-rongganya akan semakin mengecil. Udaranya akan keluar. Nah prinsip pemadatan sendiri itu nanti kita menggunakan berat volume kering. Jadi berapakah besar kepadatannya? Kepadatan yang dinilai itu kita berdasarkan kepadatan keringnya. Jadi nanti pakai gamma dry. Nah nanti ada grafik juga yang menunjukkan tingkat kepadatan, itu pun juga nanti pakai gamma dry. Ingat gamma dry adalah apa rumusnya gamma dry? Gamma D sama dengan? WS per V. WS per V. Siapa namanya? Royan ya? Iya pak. Oke sip. WS per V ya. WS sama dengan GS kalikan gamma W. V nya sama dengan 1 plus E. Makanya bisa jadi seperti demikian. Nah semakin padat tanah, semakin padat tanah, semakin kecil angka pori. Angka pori perbandingan antara apa dengan apa? Angka pori sama dengan? VV per VS. VV per VS. Dari ya. VV per VS. Jadi volume void dibandingkan dengan volume solidnya. Jadi dengan semakin padat tanah, volume voidnya akan semakin kecil, sehingga angka porinya juga akan semakin kecil. Dan akan semakin meningkatkan berat volume keringnya. Dan juga akan semakin kecil kadar airnya. Karena berkurang ya WS nya. Eh WV nya. Eh WV nya. Seperti itu. Oke. Apakah kegunaan dari pemadatan? Jadi yang pertama adalah meningkatkan kekuatan geser. Nah maksudnya adalah beban besar dapat diterima oleh tanah yang dipadatkan karena kekuatannya telah meningkat. Nah mengenai kekuatan geser tanah ini akan Anda pelajari di minggu ke-13 mungkin ya. Kekuatan geser tanah. Karena masih lama ya nanti itu. Intinya gini. Tanah itu dia tergantung dari jenisnya ya. Jadi kan tanah ada beberapa macam dari klasifikasinya kemarin. Ada tanah berbutir kasar, ada tanah berbutir halus. Nah kalau ke tanah berbutir, mayoritas tanah itu, dia itu mengandalkan kekuatan gesernya untuk menahan beban. Jadi nanti ada yang disebut dengan tegangan geser dari tanah. Ada rumusannya. Nah dengan memadatkan tanah, kita akan meningkatkan kekuatan geser. Kenapa? Karena sudut kontak antar butiran. Jadi antar butirannya itu kan semakin rakep gitu ya. Kalau semakin dia itu rakep, kan semakin kontak gesernya akan semakin kuat. Jadi dia akan meningkatkan kekuatan gesernya. Begitu. Intinya seperti itu. Kenapa kok dia bisa meningkatkan kekuatan gesernya? Nah yang kedua adalah mengurangi permeabilitas. Otomatis ya. Karena permeabilitas itu adalah intinya laju air. Jadi kemampuan air itu melaju di dalam tanah. Jadi keluar di dalam tanah itu kecepatan rambatnya itu berapa. Di tanah ya. Air di tanah itu. Nanti kaitannya sama konsolidasi dan lain sebagainya. Nah dia bisa mengurangi permeabilitas. Otomatis. Kenapa? Karena pori-porinya akan semakin kecil. Kalau pori-porinya semakin kecil kan dia akan menghalangi air untuk segera keluar. Jadi akan mengurangi permeabilitas tanah. Tanah yang dipadatkan akan membuat jadi ruang pori semakin mengecil sehingga mempengaruhi permeabilitas. Kemudian mengurangi kompresibilitas. Nah penurunan tanah yang terjadi karena adanya konsolidasi sebagai akibat besarnya pula angka pori. Tanah yang dipadatkan akan mengurangi angka pori. Nah karena dia itu mengurangi angka pori, jadi konsolidasi-nya juga bisa akan berkurang juga. Jadi banyak banget penggunaannya dari pemadatan tanah. Kontrol pengembangan dan penyusutan. Nah ini juga. Jadi sekali lagi karena angka porinya mengecil, jadi pengembangan dan penyusutannya itu juga bisa mengecil. Mengurangi juga potensi dari likuifaksi karena semakin padatnya itu tadi. Jadi banyak banget penggunaannya pemadatan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikepokan? Belum ya? Oke. Saya lanjut. Nah di dalam proses pemadatan, itu nanti kita akan menggunakan air. Kenapa kalau kita itu menggunakan air yang bisa disiram-siram dikit gitu lah ya? Jadi jangan sampai berlebihan airnya. Nggak ada takarannya. Karena air itu dia bersifat pelumas ya. Dia itu bersifat pelumas di dalam hal pemadatan. Nah tapi kalau misalkan dia itu airnya berlebihan, kepadatannya akan menurun. Kenapa? Karena rongga-rongganya itu digantikan oleh air. Jadi kalau misalkan airnya itu cukup, dia itu akan semakin padat. Tapi kalau airnya itu berlebihan, rongga-rongganya itu akan diganti oleh air. Nah dimana kan berat air dengan berat tanah itu kan lebih ringan air ya. Kalau misalkan dalam satu volume, maka dia akan menurunkan kepadatannya nanti. Nah ini, penambahan air yang berlebihan, kepadatan akan menurun. Karena air mengambil alih tempat-tempat yang semulai ditempatkan oleh butiran gitu. Di dalam satu volume ya. Di dalam satu volume. Kadar air di mana kepadatan tanah maksimum dinamakan kadar air optimum. Jadi nanti Anda di dalam praktikum kepadatan, itu akan mendapatkan dua parameter. Jadi parameter kadar air optimum dan kepadatan maksimum. Itu yang kita cari. Jadi kepadatan maksimumnya berapa pada suatu tanah gitu ya. Dan kadar air optimumnya itu berapa yang bisa ditambahkan dalam suatu tanah. Jadi kalau misalkan Anda nanti ingin melakukan kepadatan ya di suatu lokasi gitu. Nah Anda harus menambahkan beberapa air ya. Ya disiram air tapi nggak usah terlalu banyak. Tapi kita harus cek juga tuh. Kadar air di dalam tanah timbunan naturalnya itu berapa. Kalau misalkan kadar airnya cukup untuk dilakukan pemadatan secara maksimal, ya langsung dijalankan. Tapi biasanya kita nanti cross-check ya. Jadi dengan yang pemadatan di lapangan, dengan hasil pemadatan di laboratorium itu bagaimana. Begitu. Nanti adalah itu jenis-jenisnya di paling belakang nanti. Di paling belakang materi. Oke, nah itu. Jadi nanti ada dua parameter yang akan Anda dapatkan. Yaitu kepadatan tanah maksimum, gamma gray maksimum, dan kadar air optimum. Nah ini beberapa metode pemadatan yang biasa kita lakukan ya. Baik itu di laboratorium ataupun di lapangan. Dan jenis-jenis tanah yang berkaitan. Nah, kalau misalkan dia itu butiran kasar ya. Butiran kasar, yang ini butiran halus. Kalau butiran kasar kita untuk laboratorium itu bisa pakai vibrating hammer. Kalau butiran halus bisa falling weights and hammer, dan lain sebagainya. Kalau di lapangan, ini di laboratorium ya. Kalau di lapangan, kalau untuk butiran kasar bisa menggunakan beberapa ini ya. Jadi pakai roller, plates, dan lain sebagainya. Nah ini seafood rollers. Rollers. Nanti ada beberapa jenis yang bisa saya tunjukkan gambar-gambar ini seperti apa sih. Nah gitu. Sekarang kita ke tes pemadatan di laboratorium dulu. Untuk tes di laboratorium, nanti kita menggunakan alat namanya itu adalah standar proktor dan modified proktor. Jenis tes pemadatan ya. Jadi proktor tes. Jadi di proktor tes ini ada dua jenis. Yang namanya itu adalah standar proktor dan modified proktor. Bedanya di mana Pak? Bedanya itu nanti di berat dan beberapa lah. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di laboratorium ini nanti kita bisa mendapatkan kepadatan maksimumnya berapa, kadar air optimumnya itu berapa. Di mana energi pemadatannya nanti bisa kita hitung. Menggunakan rumusan ini ya. Jadi jumlah tumbukan per lapisnya itu berapa, jumlah lapisnya juga berapa, berapa mikulnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sketsanya ya. Jadi sketsa pemadatannya itu, sketsa alat. Sketsa alat pemadatannya itu seperti ini. Jadi nanti ada mold. Ada mold. Jadi seperti silinder gitu ya. Silinder di mana silinder ini ada yang bagian bawahnya. Itu nanti akan diikat dengan base plate. Nah, kemudian ada silindernya atas. Nah, silinder atas ini sebagai perpanjangannya ya. Perpanjangannya di mana nanti kita bisa mengambil yang bagian atas ini. Nah, yang ditimbang nanti yang di bagian bawah. Untuk mengetahui beratnya ya nantinya. Nah, sedangkan yang ini, ini adalah alat untuk memadatkannya. Jadi nanti ini ditarik ke atas, kemudian dijatuhkan ke bawah secara bebas. Nah, tanahnya pastinya dimasukkan di sini. Tanahnya dimasukkan di sini, kemudian kita memadatkannya pakai ini. Nah, ini hammernya. Jadi kita tarik, dijatuhkan bebas. Nah, di sini nantinya. Nah, ini ya. Standart prokotest. Tanah dicampur air untuk memperoleh kadar air yang berbeda nantinya. Untuk setiap kadar air, tanah dipadatkan dengan menjatuhkan hammer 25 kali dari ketinggian 12 inci. Tanah di dalam mol dibuat menjadi 3 lapis. Setiap lapis dipadatkan dengan 25 kali hammer. Nah, dilakukan 4-6 kali percobaan dari kering ke basah. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi nanti kita akan melakukan 4-6 kali percobaan. Nah, di mana percobaan pertama, kita nanti akan menggunakan air dengan jumlah yang sedikit. Misalkan percobaan pertama, airnya 100 mili. Oh, jangan kebanyakan ya. 50 mili. Percobaan pertama, percobaan satu, airnya 50 mili. Kemudian kita campur tanahnya itu pakai air 50 mili. Nah, sampai rata, baru kita tes. Nanti pemadatannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi tiga lapis. Ada tiga lapisan. Nah, untuk standar faktor tes ya. Jadi yang lapisan pertama, kita taruh. Jadi anggapannya lah, tanah itu nanti dibagi jadi tiga. Diambil. Kalau sudah sampai sepertiga. Sepertiga dari sini, ketinggiannya. Kemudian kita tumbuk. Kita tumbuk 25 kali. Jadi nanti melingkar ya. Dari sini dulu, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini ke tengah. Balik lagi. Sampai 25 kali pukulan. Begitu. Nah, setelah layar satu, lapisan satu sudah ditumbuk, kita tambah lagi untuk yang layar dua. Kemudian kita tumbuk lagi 25 kali. Begitu juga untuk yang layar ke tiga. Sampai full sekian. Nah, kemudian setelah rata semuanya ya, full. Nah, extension-nya ini kita copot. Extension-nya kita copot. Kemudian ini kita ratakan. Nanti. Tanahnya kita ratakan. Otomatis kan kalau kita copot kan ada tanah yang di atasnya ya. Nah, tanah yang di atasnya ini kita buang. Kita ratakan. Nah, setelah itu kita timbang nanti. Untuk mengetahui berapakah berat tanah yang ada di sini. Jadi nanti W totalnya bisa kita ketahui. W totalnya bisa kita ketahui. Kalau kita ukur volumenya dari moldnya, kita bisa mengetahui volume dari tanahnya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui W per V. Atau gamma. Gamanya bisa kita ketahui. W per V. Nah, kemudian setelah itu selesai, nanti kita ambil sejumput tanah dari sini untuk dicek kadar airnya. Nah, kalau kita ambil ya, tanah ya di dalam sini, kita ambil setelah dipadatin ya, kita ambil tanah sini, taruh ke cawan, kita oven, kemudian kita timbang juga. Nah, bisa nanti ketahuan WG-nya, kadar airnya. Pada percobaan pertama ini. Ya, dengan air 50 mili itu tadi. Begitu. Nah, setelah kita tahu kadar airnya, nanti menggunakan rumusan gamma D sama dengan gamma per 1 plus WG, ya, itu kita bisa mengetahui gamma dry-nya nanti. Begitu. Caranya seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, ini percobaan pertama. Percobaan pertama 50 mili. Nah, nanti setelah ini ditingkatkan lagi. Gak pakai 50 mili, pakai 100 mili. Kemudian nanti dilakukan percobaan lagi seperti ini, ya. Nah, kemudian ditimbang juga, nanti ini dicopot, ditimbang, diambil kadar airnya, nanti ketemu juga. Kadar airnya berapa, gamma-nya berapa, beratnya berapa, V-nya berapa, kayak gitu. Percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam. Nah, sampai kapan, Pak? Dia itu bisa dinyatakan. Selesai ya percobaannya. Apakah empat kali cukup? Belum tentu. Gitu ya. Apakah enam kali cukup? Belum tentu. Gitu. Nah, tahu selesainya dari mana, Pak? Tahu selesainya itu adalah dari, kalau saya lihat itu sih, dari berat yang nantinya yang akan dicapai. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Tadi P1 kan 150 ya, airnya. Saya edit dulu. Air. P1 150. Nah, kemudian, setelah dilakukan percobaan, dia, kemudian kita timbang nih ya, kita timbang berat tanah yang ada di mold ini, yang di bagian atas ini, dia dapatnya, berapa ya? Sekarang aja ya. P1 sama dengan 500. 500 gram. Enggak ya, kekecilin ya. 5 kilo deh. Nah, begini. Misalkan. Kemudian dia, dapatnya 5 kilogram ternyata, tanah yang ada di sini. Gitu ya. Nah, di percobaan kedua, otomatis kan saya tambahkan ya, 100 mili. Gitu ya. Nah, kemudian setelah saya timbang, saya lakukan percobaan ya, bla bla bla. Saya timbang, dia naik. 5,2 kilogram. Nah, berarti kan dia semakin padat. Gitu kan. Ya kan. Dengan volume yang sama, dengan volume yang sama, dia berarti bisa bertambah. Gitu. Karena air di sini berperan untuk melumasi. Gitu. Melumasi, ianya. Selain dia ditambahkan airnya itu lebih banyak. Begitu. Nah, di percobaan ketiga, saya tambah lagi 150 mili. Nah. 150 mili. Nah, setelah saya timbang lagi di AP3-nya, dia menjadi 5,25 kilogram. Gini. Naik lagi ya. Masih ya. Dia ya. Nah, di percobaan 4, saya tambah 200 mili. Nah, ternyata di percobaan 4 ini, dia mengalami penurunan berat. misalkan menjadi 5,21. Atau 5,17 deh. Biar kelihatan. Nah, begini. Nah, ini menandakan bahwa beberapa butiran tanah pada percobaan keempat, itu sudah dia sudah di-replace oleh air. Gitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya, karena apa ya intinya ya. Ya, karena sudah dalam melewati batas maksimumnya dia, melewati batas optimumnya dia dalam menyimpan airnya ya. Gitu. Jadi, air itu dia mengambil alih posisi si tanahnya itu tadi. Nah, airnya terlalu banyak gitu loh. Bayangin deh, kalau misalkan airnya terlalu banyak kan dia akan rada cair gitu kan. Nah, otomatis dalam volume yang sama, kalau airnya lebih banyak, dia kan pasti akan lebih ringan. Karena berat air itu lebih ringan daripada berat tanah. Gitu. Jadi, suatu saat ketika dia itu lebih banyak airnya, kebanyakan air, nah, nanti beratnya ini akan menurun dianya. berat dari totalnya ya, yang ada di sini ya. Nah, ini menandakan bahwasannya kita sudah bisa akan mendapatkan kondisi maksimum dan optimumnya. Maksimum gamma drainnya dan optimum gamma, eh, optimum kadar airnya. Gitu. Nah, kalau misalkan Anda coba lagi ya, percobaan kelima, saya tambah 250 milik. nah, di sini gak bakalan mayoritas sih ya, mayoritas dia gak bakalan naik lagi, pasti akan lebih turun. Misalkan menjadi 4,8 kilogram. Seperti itu. Kejauhan lah, 4,8, 4,9 mungkin. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, sehingga nanti dari sini, nanti kan bisa Anda cari ya WC-nya, kadar airnya, kan kadar airnya nanti Anda cari. Beratnya ketemu, kemudian volumenya juga ketemu, volumenya kan tetap ya, volumenya tetap, sehingga Anda bisa dapatkan gamma dan juga V, volume, kita bagi berat per volume menjadi gamma-gama ya, gamma T biasa. Kemudian nanti kita cari gamma drainnya. Didapatkan dari rumusan gamma per satu plus WC. Nah, Gamma per satu plus WC. Gitu. Nah, sehingga nanti kita gambarkan nanti ke dalam kurva grafik, kurva hubungan antara gamma drain dan WC-nya itu tadi. Nah, sebelum ke situ, proktor ini ada dua macam tadi. Standard proktor dan modified proktor. Perbedaannya apa? Jadi, perbedaannya itu hanya pada lapis, jumlah lapisnya. Jumlah lapis, jadi kalau yang sebelumnya itu adalah tiga lapis untuk yang standar, kalau yang ini lima lapis. Kemudian, berat hammer-nya juga berbeda. Kalau yang modified, dia sebesar 4,54. Tinggi jatuhnya juga berbeda. Yang pasti karena berat, tinggi jatuh berbeda, energinya juga pasti akan berbeda. Perbedaannya ada di sana. Antara standard dan modified proktor. Gitu. Nah, nanti hasil dari pembedaan tersebut, sekali lagi kita gambarkan ke dalam kurva. Kurvanya itu adalah perbandingan antara gamma drain, berat volume kering, dengan kadar air. Gitu. Nah, cara cari gamma drain-nya. Nanti dengar rumusan ini. Gamma per 1 plus WC. Begitu. Gambar kurva hubungan gamma D dengan WC. Dari kurva, tentukan kepadatan tanah maksimum. Gamma drain max dan kadar air optimum. Contohnya seperti ini. Nah, ini percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat, percobaan kelima. Jadi, dari percobaan pertama, kita bisa dapatkan WC sama gamma drain-nya. Percobaan kedua juga demikian, kita dapatkan WC sama gamma drain. Percobaan ketiga juga, empat juga, lima juga. Nah, nanti kita buat kurvanya. Kurva non-linear ya. Iya-nya. Nah, nanti kita tentukan daerah yang maksimum dari kurva itu, itu di mana. Nah, kalau dari contoh ini, daerah kurva yang maksimumnya adalah di sini. Bukan di sini ya. Bukan di titik percobaan ketiga. Bukan. Tapi di sebelahnya. Jadi, kondisi maksimum ujung dari kurvanya. Cuttingmu banyak yang salah nih. Soalnya. Jadi, cuttingmu itu mentang-mentang yang ketiga, yang paling besar. Yaudahlah, itu kondisi maksimumnya. Salah. Jadi, Anda harus menggambarkan dulu grafiknya. Nah, grafiknya itu maksimumnya di mana. Itulah yang Anda pakai untuk menentukan berapakah maksimum dry unit width-nya dan optimum water content-nya. Jadi, tolong diperhatikan ya mengenai ini. Nah, dari kondisi maksimumnya ini, Anda geser ke kiri mendapatkan gamma dry, geser ke bawah mendapatkan kadar airnya. Nah, kadar air optimum dan gamma dry maksimum. seperti itu. Dari sini jelas? Atau ada yang dimingungkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? izin tanya, Pak. Silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya untuk yang menentukan nilai maksimum dry unit itu berarti nanti kita cari juga nilainya ya, Pak. Kita langsung... kelihatan kurpanya. Nah, iya. Jadi, gini. Nanti Anda kan mendapatkan titik-titik ini ya. Dari percobaan setiap percobaan itu tadi. Anda tinggal masukkan aja ke Excel nanti. Nah, dari Excel itu nanti kan Anda bisa mendapatkan equation-nya. Equation code. Jadi, X sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 4Y dan kayak gitu loh. Nah, nanti Anda cek ini. kalau kondisinya dia itu di sini ya, X-nya itu sekian, berapakah Y-nya? Nah, cari nanti kalau X-nya ini kan pastikan ada nilainya ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu loh. Dimasukkan aja satu persatu nanti. Kalau X-nya itu 1, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya berapa? X-nya 3, Y-nya berapa? Kayak gitu. Sampai ke koma-komanya. Nah, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan nilai yang paling maksimum dari gamma-dry-nya. Nah, kondisi gamma-dry maksimum itu adalah kondisi water content optimum-nya. Seperti itu. Jadi, ya nanti harus kita cari ini berapakah maksimum dry unit wage dan optimum water content dari tanah Anda yang sudah Anda berikan perlakuan kemah datang itu tadi. itu, ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lainnya? Gak ada? Oke ya. Saya pikir sudah jelas. Oke, saya lanjutkan. nah, eksempel. Jadi, disini ada oke, ini contohnya ya. Jadi, ada masa dari atau berat moldnya. Berat moldnya mold yang wadahnya ya. Nah, wadah yang ini. Nah, ini wadah moldnya. Berat moldnya adalah dia 1082 gram. Volume dari moldnya adalah 950 mili. Oke. Nah, tanah tersebut memiliki GS-nya adalah 2,7. Nah, disini ada percobaan. Percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Anda bisa lihat disini percobaan pertama ya sampai percobaan keempat dia naik. setelah percobaan kelima dan ke enam dia mulai turun. Berarti pertanda kondisi optimumnya itu ada di sekitar sini. Jadi, Anda bisa berhenti percobaan Anda ketika Anda sudah mendapatkan berat itu mulai turun. Jadi, pertamanya naik kemudian dia turun. Itu ya. Kalau misalkan nanti dalam praktikum Anda percobaan Anda itu dia masih naik terus, berarti masih belum ketahuan itu kondisi maksimalnya atau optimumnya. Kemudian, dari setiap percobaan dia cari kadar airnya. Ternyata kadar air percobaan pertama adalah 88,41. Percobaan kedua sekian, 3 sekian, 4 sekian, 5 sekian, 6 sekian. Kemudian, setelah dapat data ini, kita cek berapakan nilai gamma dry ini. Gamma dry sama dengan gamma per 1 plus WQ. Nah, gamma sama dengan W per V. 2833 dikurangi 1.082 dulu. Ya, karena kan ini kan berat mold ditambahkan dengan soilnya. Jadi, kita harus cari yang benar-benar soilnya dulu. Berarti ya, ini dikurangi ini baru dibagi V. Nah, ketemulah untuk yang percobaan pertama didapatkan untuk gamma dry-nya adalah 1,7. 1,7. Nah, percobaan kedua 1,81. Percobaan ketiga sekian, 4 sekian, 5 sekian, 6 sekian. Begitu juga untuk water content-nya. Nah, kemudian kita buat graf seperti ini. Gitu ya. Ini percobaan pertama, percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Gitu. Nah, kemudian Anda buat kurvanya. Set. Nah, Anda lihat, di sini kurvanya itu hampir saja menyentuh yang percobaan ketiga, tapi tidak tepat di percobaan ketiga. Nah, ini Anda cek nih, pada saat kondisi maksimum pada grafiknya, ya, itu berapa nilai gamma dry-nya dan berapakah nilai kadar akhir-nya. Nah, ini adalah data yang Anda cari nanti dalam percobaan kepadatan tanah. Ya, berapakah gamma dry maksimum dan kadar air optimum. seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Bisa ya? Oke, saya anggap bisa. Nah, ini perbedaannya antara modified dan standard proctor. Nah, perbedaan antara energy compaction. Karena modified itu energi compactionnya pasti lebih besar. dia nanti pasti akan memiliki tingkat kepadatan kering yang lebih tinggi karena energinya lebih besar dia. Karena kan tinggi jatuhnya juga berbeda. Jumlah lapisan berbeda dan juga berat palunya yang terutama yang berbeda. Sehingga dia bisa lebih meningkatkan kepadatannya. Nah, seperti ini. ini perbedaannya antara modified proctor dan standard proctor. Nah, kalau yang ini, ini beberapa efek dari tipikal dari tanahnya. Nah, ini beberapa sudah ada penelitian ya. Jadi, kalau tanahnya seperti ini, tanahnya jenisnya ini, nah, itu nanti berapakah tingkat kepadatannya dan lain sebagainya. Nah, ini coba Anda lihat di sini. Kalau tanahnya dia adalah well-graded low-emisem. Ya, dia memiliki sen-nya sekian persen, silk-nya sekian, clay-nya sekian, LL-nya 16, PI-nya tidak dapat ditentukan. Non-predictive. Nah, kalau dia itu heavy clay, ya, sen-nya sekian, sen-nya sekian. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ini ada nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling rendah memberikan kepadatan, yang paling rendah mendapatkan kepadatan, itu adalah poorly-graded sen. Ya, jadi dia hanya sekitar 1,6 dry density-nya, maksimumnya. Kalau Anda menggunakan timbunan atau tanah yang kategorinya adalah poorly-graded sen. Malah lebih baik silt, atau heavy clay. Heavy clay malah lebih bagus dianya daripada yang poorly-graded sen. Tapi kalau dia itu well-graded sen, dia malah lebih tinggi, paling tinggi. Dia bisa sampai mencapai 2 dry density-nya. Wah, itu sangat besar sekali, sangat padat sekali dia, kalau misalkan sampai 2. begitu. Nah, jadi nanti dalam perencanaan Anda, jenis tanah itu sangat menentukan tingkat kepadatan. Otomatis kalau tingkat kepadatan ditentukan, kita bisa menentukan berapakah kekuatan dari tanah itu sendiri. Jadi, jangan sembarangan Anda memberikan burukan. Jadi, kita harus benar-benar cek juga di laboratorium jenis tanah itu apa. Kalau misalkan Anda sembarangan, misalkan Anda pakai saja lempung. Kalau Anda lihat lempung itu berapa tingkat kepadatan maksimumnya? Dia cuma 1,65. Cuma 1,65 maksimum. Dia bisa lebih rendah daripada itu kalau tidak dipadatkan. Kalau misalkan Anda ingin bagus, berarti tanah Anda harus Anda gunakan jenisnya adalah well-graded low-missane. Atau well-graded sandy low. Seperti itu ya. Ini perbedaannya efek dari jenis-jenis tanahnya apabila kita padatkan. Nanti di dalam pemadatan juga Anda juga akan Anda kenal yang namanya zero air void atau kurva yang menunjukkan keadaan jenuh. Atau tidak ada udara. hasil pemadatan itu tidak akan bisa mencapai Zav. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah garis Zav di mana kondisi saturated atau jenuh 100%. Grafik Anda ini itu tidak akan mungkin bisa menyentuh Zav. Kalau nanti saya temukan seperti ini berarti itu ada yang salah dengan perhitungan Anda. jadi tidak mungkin nanti grafik Anda itu akan melebihi. Kenapa? Karena pemadatan itu sifatnya adalah menghilangkan udara saja. Jadi tidak bisa 100% udara itu hilang full. Tidak bisa. Jadi pasti akan ada udara meskipun di dalam proses pemadatan itu. jadi pasti ada udaranya pada saat kita memadatkan karena tujuannya hanya mengurangi saja. Mengurangi angka pori. Menghilangkan udara yang ada di dalam pori-pori tanah. Jadi dengan Anda memadatkan Anda bisa mengecilkan angka pori dengan menghilangkan udara tapi tidak 100% bisa hilang. Jadi pasti ada udara-udara yang tersisa di dalam tanah tersebut. Maka dari itu grafiknya itu tidak akan mungkin bisa mencapai zero air void. Begitu ya. Di sini. Nah nanti Anda harus buat ini zero air void-nya. Jadi apa namanya ya garis dimana dia itu menandakan dalam kondisi jenuh. Nah caranya gimana Pak? Nah untuk menghitung zero air void ya bisa menggunakan rumusan ini. Gamma DZ AV sama dengan GS kalikan gamma W per 1%. Ini rumusannya gamma drive biasa. Nah cuman nanti SR-nya itu harus dalam keadaan 100%. Dimana kalau misalkan SR itu sama dengan 100%. Nah rumusan ini ya SRE WC GS. Kalau SR-nya itu 100% berarti SR itu sama dengan 1. Dimana E itu sama dengan GS kalikan WC. Sehingga rumusannya bisa berubah menjadi ini. Nah gamma drive ya kalau dengan WC yang berbeda nah itu kan nanti bisa kita tentukan ya berapakah gamma drive-nya. Jadi dengan kalau misalkan water content-nya 10 gamma drive-nya berapa? Nah ketemu titik 1. Kalau WC-nya 15 gamma drive-nya berapa? Titik 2. Kalau WC-nya 20 gamma drive-nya berapa? Titik 3 disini. Sehingga nanti bisa kita garis red. Nah ini adalah zero air void-nya. Begitu. Anda juga bisa mencari garis pada derajat kejenuan 80%. Ya tinggal kita pakai aja disini. SR-nya 80 berarti 0,8-nya. E sama dengan SRE WC GS. SRE tinggal kita pindahkan ke kanan. Berarti dia menjadi pembagi. GS sekalikan WC dibagi SR. Kalau SR-nya 80 berarti kan 0,8. Berarti nanti disini GS sekalikan WC per 0,8 untuk mengetahui garis yang 80%. Begitu juga untuk mengetahui garis yang 60%. Nah nanti dari sini Anda bisa ketahuan berarti kondisi optimum saya itu berada di sekitar derajat kejenuhan sekian persen. Begitu. Nah karena dia terijat kejenuhannya tidak sama dengan status berarti dia tidak dalam keadaan jenuh. Memang seperti itu kalau pemadatan itu. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Bisa ya? Jadi nanti selain Anda menggambarkan grafik yang ini WC sama gamma dry ada juga akan menggambarkan perlu ya perlu menggambarkan zero air voidnya sebagai kontrol. Begitu. Nah dari grafik yang sudah kita dapatkan dari sini grafik yang ini itu nanti ada yang disebut dengan dry side dan wet side atau daerah kering dan daerah basah. Nah di bawah water optimum ini OMC nya kan di sini optimum moisture content di sini below WOMC jadi yang di sebelah sini dry optimum itu disebut dengan dry optimum semakin meningkatnya kadar air partikel akan mengembang dan lapisan air di sekitar partikel itu akan cenderung melumasi partikel yang membuat partikel itu mudah untuk bergerak sehingga menuju kondisi yang lebih padat yang di daerah sini jadi anggapannya air itu dia masih berfungsi sebagai pelumas saja sehingga dia itu lebih licin pada saat dia itu ditubuk lebih licin sehingga dia itu akan lebih masuk ke yang pori-porinya makanya dia bisa menjadi lebih padat dianya MR-EPEC nya adalah udara yang dikeluarkan dari tanah saat tumbukan lebih besar jumlahnya daripada volume air yang ditambahkan nah berbeda dengan yang di atas dari OMC nya jadi pada saat kondisi optimal nah ini air mulai untuk mengganti partikel tanah di dalam mold nya karena berat dari gamma W itu kan lebih kecil daripada gamma S nah maka kepadatan tanah akan mulai menurun berat dari air itu kan dia lebih ringan daripada berat tanah seketika air itu lebih banyak daripada tanah kan pasti dia akan lebih ringan makanya dia bisa lebih ringan berat pada saat kita timbang itu tadi udara hammer impact nya apa? udara tidak dapat keluar di lain pihak udara akan mendapatkan energi tumbukan yang menyebabkan tanah terangkat di sekitar hammer jadi seperti ini jadi kayak yang menggelembung jadi kayak lembek pada saat di website nya ini tadi begitu nah ini kondisi yang disebut dengan dry site dan website nah pada saat kondisi UMC pada saat kondisi optimum kepadatan ini terdapat pada kondisi maksimumnya jadi tidak akan meningkat lagi nah ini menurut Holt & Covax nah ini karakteristik pemadatan berdasarkan beberapa USGS kalau dari USGS ini dia mengklasifikasikan pemadatan yang baik itu berada pada area GW sampai SM SC CL dia baik sampai cukup nah kalau dia udah lanau lanau low dia baik sampai jelek jadi yang baik itu adalah gravel dan sen kompaksin karakteristiknya ini untuk pemadatan tapi kalau untuk timbunan apa namanya ini timbunan ya kalau untuk timbunan yang paling bagus itu adalah GW sama SW gravel well dan sand well very stable clay low stable GP GM GC GS reasonably stable dan lain sebagainya jadi yang paling jelek dia adalah CL clay high nah clay high ini berarti dia lempung yang memiliki plastisitas yang tinggi nih plastisitas high plastisitas yang tinggi ya yang paling jelek jadi jangan sampai nanti anda itu timbunannya pakai lempung nah maka dari itu kan biasanya kita kalau kita itu di timbunan-timbunan kayak peruman-peruman gitu ya dia itu pasti pakainya ya batu-batu gitu kerikel-kerikel gitu nah tujuannya itu tadi jadi dia juga bisa jadikan sebagai timbunan nantinya embankment kalau ini adalah subgrade subgrade ini untuk bahan jalan jalan bisa di lihat sendiri ya ini ya nah ini struktur dari clay kalau misalkan dia itu dipadatkan gitu jadi clay itu kan dia berupa lempengan-lempengan ya berupa lempengan-lempengan jadi pada saat dia itu kurang dipadatkan dia itu butirannya acak seperti ini floculated dia pada saat dia mencapai high effortnya dia menjadi seperti ini jadi ada beberapa itu yang datar gitu ya tapi kalau misalkan dia itu sudah terlalu apa lembek gitu ya dia menjadi seperti ini particle range more dry set more random water defisiensi dry set more deficient thus imbebs more water spills more and has lower pore pressure gitu ini efek dari clay ya kalau misalkan dia itu dipadatkan ini saya lanjutkan kalau di lapangan gimana pak apa saja pak alat-alat yang biasanya kita gunakan untuk memadatkan tanah di lapangan kalau tadi kan di laboratorium jadi ada yang disebut dengan smooth wheel roller rubber tire roller ship foot roller dynamic compaction free battery free battery roller nah ini adalah contoh dari wheel roller smooth wheel roller ya jadi permukaannya dia itu halus gitu nah ini namanya roller dia kalau anda nyebutnya apa ini anda nyebutnya apa gak nyebut nama pak gak tau namanya gak tau kalau dulu itu kan kalau saya dulu ya orang-orang rumah itu nyebutnya slender slender ya pak bener pak slender apalagi banyak kalau itu sebutannya dulu itu slender terus apalagi ya macem-macem itu dulu gilis pak gilis gilis ya gitu jadi ya namanya masyarakat umum ya jadi mereka menyebutkan itu saya juga gak tau ya kata-kata slender itu dari mana ya tapi kalau di dalam tenis civil ini namanya adalah roller ya smooth wheel roller nah ini perbedaannya juga ada rubber tire roller nah jadi dia pakai ban pemadatannya ya ada ship foot roller coba anda lihat disini jadi itu ada kaki-kakinya disini nah ini ya bisa kelihatan jelas ya ship foot roller jadi kalau jenisnya ship foot roller dia itu biasanya digunakan pada tanah yang berbutir halus atau lempung lempung sampai ke lanau untuk memadatkannya jenis tanah-tanah itu gitu apa yang akan terjadi kalau misalkan kita memadatkan tanah lempung tapi pakai smooth wheel roller apa yang akan terjadi kira-kira apa roller rollernya tenggelam 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 bisa tapi lebih tepatnya nanti apa ini namanya tanahnya juga ikut lengket ya dianya dan juga nanti ya rollernya pasti ya susah untuk bergerak dianya di tanah lempung itu tadi kalau dia punya kaki seperti ini dia itu kan akan meningkatkan kuat geser ya sehingga dia bisa bergerak gitu selain dia bisa bergerak dia juga bisa akan memadatkan karena kan dia dilindas gitu pada saat dia menggunakan sip food roller ini tadi gitu ya nah ada yang fibrocompaction jadi dia menggunakan air sih ya seingat saya fibrocompaction ini jadi dia itu digetarkan gitu ya biasanya kalau digetarkan gini dia itu untuk tanah pasir ya untuk tanah pasir kayak yang di kayak di ini apa namanya muara-muara ya kayak di muara-muara atau apa itu namanya reklamasi reklamasi ya pantai nah itu biasanya tipikalnya pakai dynamic compaction ini tadi kalau dynamic compaction ya kita nanti itu menjatuhkan beban dari ketinggian tertentu nah bebannya kayak gini nih ini ini dari jauh ya dari jauh aja gedenya udah seperti ini apalagi dari dekat jadi setelah dia diangkat dia akan dijadukan bebas sehingga ya akan jatuh bebas gitu dia akan menekan nanti jadi semakin padat biasanya yang paling cocok digunakan pada saat untuk reklamasi jenis-jenis tanah yang berbutir kasar dia kalau yang dynamic compaction nah juga bisa pakai ini ya vibratory ramers vibro plates pedestrian rollers ini biasanya di tv-tv muncul nih ya tv-tv film-film lah ya itu kan juga ada tuh yang pakai ini gitu nah hasil hasil akhirnya dicapai di lapangannya nanti itu adalah kepadatan relatifnya gitu kepadatan relatif ya jadi r% ini tadi jadi gamma dry di lapangan itu nanti akan kita bandingkan dengan gamma yang ada di gamma dry max yang ada di laboratorium begitu gitu ya jadi nanti gini kita akan mengirimkan juga contoh tanah dari lapangan itu ke dalam ke laboratorium untuk dicari gamma dry maxnya gitu nah kemudian nanti hasil pemadatan di lapangan itu akan kita bandingkan dengan yang ada di laboratorium untuk cross check apakah kekuatan yang kita inginkan itu sudah mencapai gitu pada di lapangan seperti itu jadi harus kita cross check tetap pada saat kita itu ngecek apa pada saat kita itu apa memadatkan di lapangan ya kita bisa mengetahui kekuatannya itu sudah mencapai atau enggak ya kita harus cek jadi dengan beberapa tes di lapangan nanti ada jenisnya namanya Senkun nanti hasil dari Senkun itu kita bandingkan dengan yang di laboratorium nah biasanya sih kita pakai sekitar 95% perbedaannya eh kesamaannya kesamaannya harus 95% paling enggak jadi ada 5% errornya enggak apa-apa masalah begitu metod spesifikasinya ditentukan adalah tipe dan berat alat pemadat jumlah lintasan alat pemadat dan ketebalan lapisan yang dipadatkan kontraktor hanya menjalankan spesifikasi hasil akhir bukan tanggung jawab kontraktor jadi yang menentukan tipe berat jumlah lintasannya ketebalan lapisan tanah itu adalah konsultan jadi konsultan perencana jadi nanti si konsultan ini dia merencanakan dengan baik jadi nanti jumlah lintasannya itu harus berapa ketebalan lapisan tanah setiap dia itu dipadatkan itu berapa ya pada saya di lapangan nah kemudian nanti baru kita tes seperti itu jadi yang merencanakan nanti itu adalah konsultan kalau kontraktor nanti yang menjalankan nah yang ditentukan adalah ini semua jadi dari tipe berat alat pemadat jumlah lintasan dan ketebalan lapisan yang dipadatkan itu kalau di lapangan ya nah tes pemadatan di lapangan jadi nanti ada beberapa tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui gamma drynya ya di lapangan kalau ini kan alat untuk memadatkan ya kalau ini tes untuk mengetahui kepadatannya nah yang pertama itu adalah senkun kepadatan lapangan dapat di itu dengan cara menentukan berat tanah yang digali ya dengan urutan seperti ini ya jadi senkun ini ya alatnya seperti ini nah di dalam di dalam ini tuh ada pasirnya namanya pasir otawa ya sehingga saya sehingga nanti gini pasir otawa ini sudah diketahui berat volumenya berat volumenya ini sudah kita ketahui gitu ya nah teknisnya seperti ini untuk mengetahui berat volume tanah yang hilang ini gitu jadi ini tanah nanti ini dikeruk nih oke tanah ini dikeruk pada saat kita mengeruk tanah tanah yang kita keluarkan kan memiliki berat ya sebut saja dia beratnya berat tanah yang hilang yang dikeruk ini ya sebut saja dia 10 500 gram lah nah berat tanah yang diambil gitu ya nah kemudian pasir otawa ini kita masukkan ke sini nah kemudian kita ini saya perjelas lagi disini ya ini tadi apa berat tanah ya ini gali 500 gram oke nah pasir otawa ini itu sudah diketahui berat volumenya berat volumenya itu sudah diketahui dianya nah kemudian pasir otawa ini kan dia dimasukkan ke dalam tanah sini nah sebelumnya ini ditimbang dulu ya corong tempat sama pasirnya itu ditimbang dulu nah pada saat dia itu ditumpahkan berarti kan kita bisa menghitung ya berapakah pasir yang keluar idinya seperti itu nah ternyata berat pasir yang keluar itu adalah ini saya arang-arangan aja ya misalkan berat pasir yang keluar pasir yang mengisi ini ya itu sama dengan berapa ya misalkan 250 deh gram gitu nah berat pasir yang keluarnya sekian nah gamma dari pasirnya itu sudah diketahui misalkan gamma pasirnya itu adalah 1,6 gamma pasirnya sama dengan 1,6 1,6 ianya ini oke ya saya lanjutkan ya nah misalkan gamma pasirnya adalah 1,6 gamma itu kan adalah apa dibagi apa berat bagi volume berat bagi volume ya gamma adalah W per V W per V gini tuh berat berat dari pasir kan sudah diketahuan nih ya berarti 1,6 sama dengan 250 per V kan gitu untuk V kalau gitu kan V nya bisa kita cari gitu ya berarti V sama dengan 250 dibagi 1,6 gitu ya betul nah V nya nanti akan ketahuan misalkan dia V nya adalah A gitu ya nah volume ini kan dia tetap ya volumenya dia tuh kan udah pasti volume itu ya volume yang mengisi rongga ini tuh berapa nah dengan volume volume yang mengisi ini sudah sudah diketahui ya berarti kan nanti kita kalau misalkan berat tanahnya yang kita gali tadi itu sudah ketahuan 500 gram berarti kita bisa mengetahui gamma tanahnya gitu kan gamma tanah sekarang gamma tanah berarti kan sama dengan W tanah dibagi dengan V tanah nah W nya sama dengan 500 gram V nya sama dengan A ini tadi nah sehingga kita bisa tahu gamma tanahnya itu berapa pada lapangan ini begitu gamma tanahnya kita tahu kemudian kita tinggal cari tahu berapakah kadar air pada tanah ini setelah kita ketahui berat kadar air tanah ini kita bisa mendapatkan gamma dry nah nanti gamma dry nya itu yang dari lapangan ini yang nanti kita cocokkan dengan bandingkan dengan gamma dry optimum gamma dry maksimum di laboratorium begitu skemanya dari Senkun ini tadi begitu ya jelas gak apa yang saya paparkan halo cukup jelas cukup jelas ya jadi intinya seperti itu karena gamma nya Otawa ini pasir Otawa sudah diketahui kemudian pasir yang masuk ke sini sudah diketahui kita bisa mengetahui volume yang ada di sini setelah volume di sini diketahui dengan berat tanah yang digali itu kita juga ketahui maka akan didapatkan gamma tanah nah gamma tanahnya dapat WC nya nanti dari tanah ini juga dapat kita bisa mengetahui gamma dry dari situ nanti kita bandingkan dengan yang di laboratorium begitu nah seperti itulah untuk tes Senkun ada juga rubber balloon ini saya belum pernah pakai jadi saya gak bisa menjelaskan cuman ya ada jenisnya ya nah sama seperti Senkun cuman disini dia pakai karet ya jadi menggelembungkan karet disini seperti itu cuman saya gak pernah pakai ini ada juga nuclear density meter yang terakhir adalah faktor yang pengaruh kepadatan lapangan jadi jenis tanahnya distribusi ukuran butiran kadar air energi untuk memadatkan tebal lapisannya juga jadi kalau kita terlalu tebal lapisannya itu akan mengurangi kepadatannya yang di bagian paling bawah karena nanti efek dari penyebaran tegangan intensitas tekanan dan luas daerah yang dipadatkan ini adalah faktor-faktor yang mengaruhi kepadatan itu semua materi mengenai kepadatan jadi intinya kesimpulannya kesimpulannya banyak sekali manfaat dari pemadatan tadi adalah mengurangi rongga pastinya meningkatkan kuat geser mengecilkan permeabilitas mengecilkan kompresibilitas kemudian kalau di laboratorium itu kita tes pemadatan itu dengan teknis standard proktor ya proktor bisa standard proktor bisa modified proktor kenentuannya dari standard proktor dan modified proktor itu sudah ada nanti itu hasilnya adalah gamma dry optimum eh sorry gamma dry maksimum kadar air optimum gitu itu dua parameter itu yang kita dapatkan dan pasti grafiknya itu tidak akan lebih melebihi zero air void gitu ya nah nanti di lapangan kita memandatkannya pakai roller roller itu tadi kemudian kita cek menggunakan sencun nah hasil cek dari sencun itu kita bandingkan dengan yang di lapangan apakah sudah sesuai kalau misalkan dia tidak sesuai berarti harus dipadatkan kembali gitu seperti itu ya teknisnya untuk pencetan dari sini ada yang ditanyakan enggak ada enggak ada yang mau ditanyakan atau untuk semua ini oke mengenai tugasnya bentar saya buka dulu alhamdulillah klasifikasi tanah yang klasifikasi tanah dulu bab tiga halaman 76 76 60 oke untuk belajar silahkan Anda kerjakan yang 3.3 dan 3.4 Anda kerjakan yang 3.3 dan 3.4 untuk yang klasifikasi tanah kemudian untuk yang pemadatan pemadatan di halaman 268 268 268 268 268 268 selamat menikmati 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 yang proktornya wajib harus digambar untuk mendapatkan kurvanya jadi saya ingin tahu hasil kurvanya nanti bagaimana ya untuk yang 8.4 sudah, tiga soal itu ya dikumpulkan maksimal minggu depannya, di pertemuan minggu depan sudah mau ditanyakan? belum oke ya, saya pikir jelas ya sebenarnya, oke kalau gitu perpikiran ya, coba sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Waalaikumsalam untuk materinya apa, apakah diserbi yang kemarin belum saya upload belum belum bapak oh iya lupa saya bentar, bentar saya langsung upload saja biar ini, biar gak kelupaan tunggu ya saya juga belum upload ini ya ke youtube ya saya upload sekalian biar enak dan gak lalui lagi dua 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 terima kasih terima kasih pak izin bertanya pak izin bertanya ya silahkan ini boleh minta recording nanti nanti kita upload di ini di youtube upload belum saya upload soalnya baik siap pak terima kasih mungkin nanti kalau pas di rumah upload klik klik weit belit Coba dicek Sudah ini belum Coba dicek di ini Sudah muncul ya 7 14 15 Oke Folder Tempat pengembangan tugasnya sudah saya berikan juga disitu Oke ya, ada lagi mau ditanyakan? Sudah ya, cukup ya Sekali lagi saya giri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak